Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya. Udah jam setengah tujuh biar enggak, apa namanya, kelamaan, enggak kemaleman. Karena saya juga nanti jam setengah lapan ada kursus kan. Dan ini sambil ngerjain PR buat nanti sebenarnya. Jadi, mungkin bisa dimulai dari cerita kegiatan kalian selama dua minggu terakhir. Kemudian progresnya kayak gimana. Terus kendala yang dihadapi apaan aja. Terus nanti habis itu saya cerita terkait progres untuk perpindahan sekolah ya. Karena kemarin udah saya kirim ke, apa namanya, ke Bumaya Sudin dari Jakarta Utara. Cuma belum ada respon gitu. Mungkin bisa cerita. Siapa yang mau cerita? Yaudah, Bu. Saya mulai deh. Ya, ya. Mungkin dua minggu terakhir kemarin lebih banyak ngurusin lomba sih, Bu. Bantuin ngurusin lomba. Karena kan kita masing-masing penang job sekaligus juri. Jadi, nilai-nilai lomba, ngumpulin-ngumpulin video-video lomba dalam satu G-drive. Karena orang tua-orang tua murid masih bagi yang kesusahan waktu itu untuk ngumpulin dalam satu G-drive. Terus nge-posting-nge-posting ke Instagram juga. Gitu sih, Bu. Jadi, kalau dua minggu kemarin tuh lebih fokus ke apa, lomba ya? Lomba, iya. Terus, kalau yang AKM gimana? Kalau yang AKM, ternyata AKM yang aslinya itu benar-benar asli itu baru mulai pada saat Oktober, Bu. Ternyata yang nanti 1 September itu baru simulasinya aja. Jadi, katanya kita minjemin laptopnya nggak sih? Nih, Nis, jadi besok ke sekolah ya? Katanya sih gitu, Bu. Besok minjemin laptop untuk? Untuk anak-anak kelas 6 yang masih membutuhkan laptop, Bu. Jadi, kayak ada yang kekurangan laptop gitu, Bu. Kok? Kaliannya minjemin, kenapa nggak pihak sekolah yang minjemin? Udah ada beberapa, Bu, pihak sekolah juga. Jadi, kita juga diminta buat, apa ya? Membantu gitu lah, Bu, ibaratnya. Iya, maksud saya kenapa bantuan itu adalah bentuk meminjamkan laptop. Itu kan apa ya? Saya khawatir aja kalau misalnya laptopnya kenapa-kenapa. Sementara itu digunakan oleh kalian untuk proses pembelajaran gitu. Maksud saya, kalian juga kan masih mahasiswa bukan yang emang, apa namanya, nggak butuh laptop untuk kuliah gitu kan. Masalah itu belum ada kabar lagi sih, Bu. Soalnya kita juga belum ke sekolah lagi. Niatnya Jumat, kita baru mau ke sekolah lagi. Kenapa Jumat? Emang besok nggak ada kegiatan? Belum tahu, belum tahu tuh yang lain gimana. Tapi biasanya memang kita jadwal rutin itu ngeceknya Jumat, Bu. Oh, tapi setiap hari pasti ada yang ke sekolah, kan? Kadang Nisa kalau misalnya disuruh ke sekolah sama Bu Ima untuk ngajar ke sekolah atau mau wadah, ada urusan sama Pak Basuki ke sekolah. Oh, tapi berarti nggak setiap hari ke sekolah ya? Nggak, Bu. Jadi kalau misalnya butuh bantuan aja kalau disuruh datang, besok bisa datang nggak, Kak? Kita, yaudah bisa, Pak, gitu. Terus kalau yang lain gimana? Yang lain? Mungkin ada yang mau diceritain? Dari Ina, Anissa, Dwi Rata, atau Monik? Saya, Bu. Iya. Gimana, Monik? Eh, gimana, Anissa? Gimana, ya? Tapi untuk selama ini, eh, dua minggu ini sih, ini, Bu, kayak, yaudah lancar aja, gitu, Bu. Terus untuk pembelajaran, ya wali kelasnya sangat fast response, Bu. Jadi nggak menunggu terlalu lama untuk menjawab kalau aku nanya, gitu, Bu. Terus tadi juga saya abis masuk kelas, itu padahal saya, ini, Bu, mendadak, mendadak, gitu, nanya-nya, ada-ada yang bisa dilantung, nggak, Bu, gitu. Terus tapi untuk ibunya langsung, oh, iya, nggak apa-apa, Kak, ini. Kakak ngajar yang ini aja, ya, pelajaran ini, gitu. Terus masuknya jam sekian, gitu. Itu menurut saya sangat, apa ya, Bu, ya, sangat mengerti, gitu, Bu, ibunya. Jadi, ya, untuk sekarang-sekarang ini sih belum ada kendala yang terlalu ribet, gitu, Bu. Tapi untuk kayak tadi yang dibicarakan oleh Nadia masalah laptop, tadi saya nanya sama ibu-ibunya, kata ibunya, iya, kan besok emang try out buat AKM. Nah, terus kan laptop ibunya tuh mau dipakai, terus saya nanya, katanya ini, Bu, mau minjem laptopnya mahasiswa. Nggak jadi, Bu. Saya nanya gitu, terus ibunya jawab, katanya, iya, nggak jadi kemungkin kalau hari H yang bener-bener ininya, Bu, apa ya, tesnya, gitu, kan, misalnya kan untuk besok kan cuma try out-nya doang, terus itu juga katanya mendadak dari Erlangga, gitu, Bu. Tadi, saya dapat informasi dari wali kelas-kelas 4, gitu, Bu. Kalau AKM berarti belum mulai, ya? Maksud saya, kan ini kita belum, ini saya belum dapat surat tugas dari Sudin Jakut, sih, ya. Sampai hari ini tuh belum dapat. Terakhir dari mereka bilangnya gini, dari Jakut. Oke. minta nama-nama mahasiswa tadi, kan, minta, apa namanya, minta surat tugas, udah gitu, minta nama-namanya, terus mereka lagi bikin surat tugasnya. Nah, itu tuh dari hari Sabtu, minggu lalu. Sampai sekarang belum ada respon lagi. Jadi, mungkin kita masih, maksud saya, kalian masih di sana dulu, sampai saya dapat kepastian nih, untuk di Sinar Solor, gitu, kan. Kita juga gak mau, kan, ujuk-ujuk pindah ke Sinar Solor, ternyata dari Sudin sana, kita belum dapat surat tugas, udah gitu, kita karena belum ada surat tugas, terus kita dipersulit untuk ke SD Sinar Solor-nya. jadi, saya nanya dulu nih, sama Sudin Jakutnya, sama minta kontaknya, nah itu belum dikasih-kasih. Jadi, kita belum ada kejelasan ya, Bu, Iya. Tapi, dari, apa namanya, kendala kalian selama melaksanakan kegiatan mengajar ini apa sih? Maksudnya, kendala yang kalian hadapi, gitu. Mungkin gantian, tadi kan Nadia udah, Anissa udah gantian, Dwi Ratna, Ina, atau Monik? Saya deh, Bu. Iya, boleh. Kalau kendalanya sih, kayak, kan, SDIT ini kan udah akreditasi, gitu ya, Bu. Nah, tiap kelas itu, wali kelasnya udah dua, Bu. Jadi, kayak dia tuh, mau nempatin kita tuh, bingung, Bu, mau ngasih tugas kita apa. Jadi, setiap saya, capri kewali kelas tiga, ibunya selalu nanti ya, diinfoin lagi, Kak, gitu. Tapi, sampai sekarang gak diinfoin lagi, Bu. Oh, jadi mereka, malang gak itu ya? Apa namanya, gak, bukan gak bersedia sih, maksudnya kayak, gak perlu bantuan gitu ya? Iya, Bu. Jadi, kayak bingung gitu, ngasih tugas kita apa. Karena udah cukup burunya gitu, Bu. Saya masalahnya, hampir sama, Bu, kayak Dwi Ratna. Maaf, motong, Ibu. Iya, kalau yang lain? Halo, Halo, Bu. Iya, Sama sih, Bu. Sampai sekarang juga, wali kelas, kelas satu juga belum, WA saya, Bu. Cuman, kalau saya chat, yaudah, Kak, literasi aja. Jadi, wali kelas juga bingung, Bu. Sebenarnya, harusnya kalian yang lebih itu ya, apa namanya, lebih proaktif ya, apa sih, mungkin, menanyakan, atau membuat program sendiri gitu, kan kalian udah punya program kan, mau ngapain, mau ngapain gitu, nah mungkin, itu yang lebih di, itu, difokuskan gitu. soalnya saya khawatir nih, nanti pas ngeliat, laporan-laporan kalian, atau loku karyan kalian, aktivitasnya tuh, nggak banyak gitu, nah itu akan mempengaruhi, performance kalian, ketika dinilai oleh, kemendik, Bu. Soalnya dari, KM1 kemarin, itu kan banyak yang bermasalah juga ya, gitu. Jadi, saya yakin, kemendik, Bu juga nggak mau, asal juga kan, maksudnya, ngasih, apa, uang transport, padahal kalian juga, nggak ngapa-ngapain juga, gitu, atau, memberikan keringanan, BKT, tapi kalian juga, nggak, apa namanya, nggak berkontribusi juga gitu, di program KM Mengajar ini, Nah, itu yang mungkin, apa namanya, kalau saya perhatikan, mungkin, kayak, Monik ya, kalau saya baca, laporan logbook hariannya, kan pendek-pendek banget ya, nah itu, saya agak khawatir tuh, tapi saya asesnya-asesnya aja ya, saya nggak tahu gimana nanti, di kemendik-pendek menilainya gitu, gitu, kalau misalnya laporan, kan mereka hanya menilai dari laporan, kemudian dari logbook harian ya, jadi bisa jadi, nanti malah nggak turun, apa namanya, uang transportnya, karena, kan yang dicek tuh, dari logbook harian, kemudian dari laporan-laporan, kalau yang lain, ada kendala, yang ingin disampaikan, Bu, saya masuk lagi, maaf Bu, ini Bu, jadi kan, saya kan sama Dwi, sama Monik kan, permasalahannya hampir sama, nah terus, kemarin kan Pak Mus sempat bilang, kalau misalkan kita sebagian juga, bisa ngurusin untuk administrasi sekolah, gitu kan Bu, dan saya mikir kayak, oh yaudah gitu, terus saya hubungin Pak Mus, sama Dwi, Pak Musnya belum ada jawaban, sampai sekarang, kayak cuman oke baik, oke baik gitu doang Bu, jadi, kayak bingung gitu Bu, sayangnya Bu, kalau yang program yang udah kalian rancang itu, udah berjalan belum? kan kalian punya program tuh, yang kalian bikin di awal, nah itu, udah berjalan atau belum? progresnya berapa persen? sudah Bu, cuma yang, cuma yang aksi, kayaknya, belum bisa, itu Bu, soalnya kan masih online, tapi untuk, untuk pembelajaran literasi, kan disana tuh belum offline ya? bukan udah bisa tetap buka ya? belum Bu, belum Bu disana, soalnya kan udah ada aturan, baru tuh udah bisa tetap buka, mungkin dari Senin kemarin, jadi beberapa sekolah udah bisa tetap buka, untuk yang, apa, zona hijau ya, yang PPKMnya level 3, itu udah bisa, tadi saya dapat kabar dari Ibu Ima, wali kelas-kelas 4 itu, katanya mau diadain rapat gitu, bu itu nggak tahu, membahas apa, mungkin ada, membahas tentang PTMnya gitu, bu, ya kita, udah, dilanjutin aja dulu, apa namanya, programnya, di SDITL Islam, maksudnya sampai, ada kejelasan, mengenai perpindahan ke, apa namanya, ke Sinar Solor ya, ini, barusan saya, dapat WA dari Bumaya, kan saya sekalian minta nih kontaknya, saya WA lagi, beliau belum nggak punya kontak kepala sekolahnya, adanya staff persekolahan, di Sudin, nah itu mungkin besok saya kontak lagi, untuk minta data, staff SD Sinar Solor ya, atau staff, yang bisa dikontak lah, bisa dihubungi untuk SD Sinar Solor, jadi, apa namanya, sambil saya melihat kemungkinan nih, mereka welcome apa, juga sama kita nih, SD Sinar Solor, kalau misalnya welcome, berarti, ya kalian siap-siap, nanti saya juga mungkin, sambil ngasih, apa namanya, koordinasi ya, maksudnya sambil diskusi, sambil memberikan, apa, pengertian gitu, ke Pak Lakmus, terkait perpindahan kalian, ke SD Sinar Solor, gitu, ya, terus ada lagi, yang mau di-sharingin, ibu, saya mau minta saran dari ibu, ya, ya boleh, kalau, gimana ya ibu, jadi kan, kan saya ngajar kelas 4, kalau, untuk, kan, siswanya kan, gak semuanya itu, fokus gitu, nah, saya udah, udah membuat, kayak model pembelajaran gitu, tapi, ya, namanya anak-anak, susah banget gitu, bu, mungkin, dari ibu, ada saran gitu, yang lebih, apa ya, lebih, udah kamu bikin, games gitu, enggak, soalnya kalau anak-anak tuh, mungkin, kalau sekarang, maksudnya, kalau masih anak-anak tuh, mereka, kan, lebih banyak main ya, mereka emang susah fokus, apalagi kalau misalnya online, ini banyak distraksinya gitu, dari, rumah mereka sendiri, ada yang, adanya nangis lah, atau ada yang, ibunya marah-marah, atau bapaknya lagi, apa namanya, siap-siap ke kantor, berisik kayak gitu, maksudnya, kalau di rumah itu, emang, kondisi mereka, saya enggak itu sih ya, maksudnya, saya enggak menyalahkan juga gitu, mereka, atau kamu yang, misalnya kamu udah bikin desain pembelajaran, kamu udah ngedesain gitu, udah nyiapin semuanya, tapi, enggak jalan, karena mereka, maksudnya, ya, sistem pembelajaran online itu, memang membuat anak tuh, mudah terdistraksi dengan lingkungan, lingkungan di rumahnya gitu, jadi mereka, enggak bisa fokus sama yang, di depan layar yang, apa namanya, cuma, ini ya, satu arah ya, misalnya dua arah sih, cuma kan enggak bisa, enggak bisa interaksi secara langsung gitu, jadi, ya, itu ya, maksudnya, harus ada itu juga, dari orang tua, orang tua tuh harus ngawasin anaknya, biar, anaknya agak gampang terdistraksi juga, kadang kan ada yang, terdistraksi sama handphone, sama adeknya, sama, suara-suara di luar, kayak gitu, mungkin kamu, kamu bikinnya, udah, maksudnya, nyoba, bikin game segitu enggak, Anissa? iya bu, untuk game, saya udah buat, kayak, sekwisis, 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 itu, anak-anak, iya, paling, bisanya, cuma menyimak gitu, enggak, enggak bisa langsung, ikut bermain gitu, soalnya, mungkin, dari anak-anak, enggak tahu, gimana caranya gitu bu, soalnya kan enggak, orang tua kan enggak, apa sih ya, dan mendampingi, selama pembelajaran gitu, ada yang enggak, ada yang dampingin gitu bu, nah, itu loh, jadi karena, karena ada yang enggak, enggak ada yang dampingin, sebenarnya kemarin tuh kan, adik saya kebetulan, guru juga ya, adik saya tuh guru paut di Al-Azhar, jadi dia tuh biasa tuh, apa namanya, bikin-bikin, pembelajaran, games-games gitu, itu dia, kemarin tuh dia sempat ada, apa namanya, webinar gitu ya, jadi, webinar itu tentang, games pembelajaran, yang, kayak main, gitu loh, kayak main ular tangga, tapi, online gitu, jadi, apa namanya, jadi, mereka tuh jadi tertarik gitu, oh iya, bisa, saling makan ya, atau bisa, cari jawabannya, sambil main, gitu, sambil main games gitu, saya lupa nama gamesnya, itu apa, jadi, coba mungkin kamu, cari games-games yang bisa, tapi saya gak tau, itu bayar apa enggak, nanti saya coba tanya sama adik saya, itu seru sih, soalnya itu bisa remote gitu loh, jadi, si anak, kita bikin, dia tuh, stay fokus sama, layar, gitu, karena, gimana, karena, mainannya itu bisa, dibikin remote, gitu, jadi, pakai mouse, mereka, mereka bisa, nyari jalan, kayak main ular tangga gitu, kemarin sih, main ular tangga, terus, nyari jalan gitu, jadi, apa namanya, mereka lebih, apa ya, lebih tertarik gitu, main games itu, karena, bikin mereka harus, di depan layar, belajarnya tuh, sambil main games gitu, gitu, jadi, mungkin itu kali ya, yang bikin mereka, bisa bertahan, di depan layar, gitu, nah, memang, masih anak-anak gitu kan, emang, mudah terdistraksi ya, maksudnya, ya, kalian aja masih, yang udah dewasa itu, mudah terdistraksi gitu, susah buat fokus, ya, apalagi anak-anak, ya, emang masanya mereka buat main, nah, gimana caranya mereka bisa, belajar ya, bikin mainnya itu, sambil belajar gitu, kalau menurut saya sih, kayak gitu ya, maksudnya mungkin bisa dicoba, dicari kira-kira games, apa yang bisa, memungkinkan mereka untuk, saya agak lupa ya, nama gamesnya apa, nanti saya coba, tanya sama dia, kemarin saya ngeliat, wah seru juga nih, gamesnya gitu, jadi si anak, merhatiin, gamesnya pakai zoom bisa, jadi layarnya tuh, ditampilin, terus masing-masing tuh, dikasih, akses, buat remote, terus, jadi dia kayaknya, kayak ular tangga gitu, nyari kunci jawaban gitu, terus tiap ada jawaban, terus ada reward tertentu, kayak gitu, jadi, kayaknya sih ya, maksudnya, kalau untuk, anak kelas 4, kayak gitu, karena masa-masanya masih main juga, ya, sistem pembelajarannya juga harus, lebih kreatif ya, kalian, apalagi ini, apa namanya, online gitu, kalian gak bisa ngawasin langsung, kalau misalnya di kelas kan, mereka meleng dikit, kamu bisa datengin, ya, kamu lagi ngapain, ayo fokus belajar, tapi kan kalau ini, kamu gak bisa kan, datengin mereka, ke rumahnya, atau kamu masuk ke layar gitu, negara mereka kan, gak bisa kan, gitu, kan, gak merasa terancam, jadinya, kalau mereka gak fokus, gitu, jadi bikin biar mereka tuh, ya, fokus salah satunya dengan bikin, pembelajaran yang lebih menarik, maksudnya, melalui games, saya tuh sebenarnya bukan ahli, maksudnya, untuk pedagogik, sistem pengajaran, karena saya murni, maksudnya, maksudnya, S1 saya murni, S2 saya juga murni, dan saya ngajar juga murni, bukan pendidikan, jadi saya tidak terlalu paham sih sebenarnya, apa namanya, dasar-dasar ilmu pendidikan, kalian justru mungkin lebih paham daripada saya, gitu, karena saya biasanya mengajar orang dewasa, gitu, adult ya, maksudnya mahasiswa, kan, dimana mereka memang diminta untuk bisa belajar mandiri, gitu, bukan kayak anak kecil yang harus disuapin, tapi kan, kalau anak kelas 4 ini memang mereka masih disuapin, ya, gimana caranya biar, yang disuapin tuh masuk, gitu, salah satunya dengan bikin makanannya mungkin di, modif-modif, di, apa namanya, di gambar-gambar, kayak gitu, gitu, gimana Anissa, Torea tidak menjawab ya, tapi nanti deh saya tanya sama adik saya, apa namanya, yang games yang saya pernah lihat tuh, pas dia webinar tuh, saya ngeliat, ih kok seru banget sih gamesnya, itu buat anak paut loh, udah gitu saya ngeliat, sering ngeliat adik saya, mungkin kamu, mesti lebih sering cari gerakan-gerakan buat icebreaking-nya, kayak, kayak ngajar paut gitu loh, jadi mereka pun dibikin setiap, coba kamu setiap 10 menit, ayo ke icebreaking, setiap 10 menit, ayo ke icebreaking, jadi, mengembalikan mereka fokus lagi, setiap mereka mulai nggak fokus, kamu kembalikan lagi, fokus mereka dengan icebreaking, gitu, ayo, kita berdiri sama-sama, terus, coba angkat tangannya, kayak gitu-gitu, jadi, setiap mereka nggak fokus, setiap mereka terdistraksi, bikin mereka balik lagi dengan icebreaking, mungkin itu bisa, dicoba, ada lagi, yang lain, on cam dong, bisa nggak, biar saya bisa, ininya, apa namanya, bisa screenshot nih foto, foto barang-barangnya, terus Ibu, kan tadi, saya masuk, bahasa Indonesia, nah, bahasa Indonesia itu, suruh membuat keterampilan, kincir angin, nah, otomatis di situ, saya kayak, membimbing, gimana caranya, terus ukurannya berapa aja, apa saja bahan-bahannya, itu, berarti kayak, saya menerapkan, tentang, pembelajaran steam Bu, soalnya kan, di kemendikbud, bukan diwajarkan sih, cuma, dapat, diusahakan, pembelajaran steam, steam ini, dipraktekan gitu kan Bu, nah, kebetulan, tadi saya dapat tugas, seperti itu Bu, dari, dari gurunya, jadi ya, mungkin, tanpa disadari, saya juga mempraktekan, untuk anak murid gitu Bu, cuma ya, itu Bu, kendalanya, kadang, sisa ini Bu, saya, apa ya, ya, masih nanya gitu Bu, ya wajar sih, memang, sudah dijelaskan benar-benar, tapi, mesti aja, kak gimana, kak gimana, itu, itu, ya udahlah, nah, itu nanti tugasnya, ditujuin, karena kan saya, nggak bisa melihat secara langsung, itu Bu, kalau tadi pas di Zoom, terus prakteknya, pas di Zoom itu juga, nggak, waktunya nggak cukup gitu Bu, jadi, saya minta, dibuatkan video, terus di upload gitu Bu, itu juga, untuk, untuk ini sih Bu, bisa buat dokumentasi nanti, buat di, ini KM ini Bu, nanti saya, iya boleh, gitu Bu, terima kasih ya Bu, nanti, coba Ibu, tadi yang masalah pembelajaran, yang tim ya, oh, itu, ya, bagus sih, kalau misalnya, memang harus yang itu ya, harus yang sesuai dengan, yang diarahkan oleh Kemendikbud ya, kalian membuat programnya, memang harus yang sesuai dengan, yang diarahkan Kemendikbud, biar tujuan Kemendikbud itu tercapai, gitu, udah bagus kok Anissa, apa namanya, ya, kan kita punya tujuan, kita punya, program yang kita rencanakan, tapi, kadang memang, yang di lapangan tidak sesuai, gitu, dengan yang kita harapkan, ya nggak apa-apa, tapi, itu bisa jadi, apa namanya, bahan evaluasi, bisa jadi bahan laporan, nanti kalian juga, gitu, pada saat membuat logbook, atau pada saat membuat laporan, mingguan, itu bisa dimasukkan nanti, gitu, jadi, sebenarnya, semakin banyak aktivitas yang kalian lakukan, di sekolah, semakin banyak kan laporan kalian, ya, nah, itu akan semakin bagus, gitu, poinnya, gitu, karena berarti, oh, anak ini benar-benar, benar-benar melakukan sesuatu nih, di sekolahnya, gitu, bukan cuma sekedar, datang, terus diem aja, terus nggak ngapa-ngapain, kayak gitu, ya, maka, itu ya, jadi pertanyaan, ya, maksudnya, untuk apa jadinya, dia ditugaskan ke sekolah, kalau misalnya, dia tidak berkontribusi apa-apa, gitu, kepada sekolah, gitu, padahal kan, lumayan lama ya, di sekolah kan, bisa 4 bulan ya, dan ini dikonversi dengan 20 SKS, walaupun di beberapa kampus, atau mungkin di prodi-prodi kalian sendiri, masih belum jelas sistem konversinya, cuma kan, apa namanya, memang, itu masih, penjajakan ya, maksudnya, masih, ini kan masih sosialisasi, jadi mungkin kampus-kampus juga masih pada bingung, sebenarnya sistem konversinya, tapi paling nggak, kan, ada benefit-benefit lain yang diberikan oleh, kemendikbud kepada kalian, yang mengikuti program kampus mengajar ini, gitu, oke, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan, dari yang lain, dari saya cukup Bu, terima kasih ya Bu, mungkin Monik sama Ina, bisa on camp, kita foto dulu, oke, Ina? Ina mana ini Ina? Sebentar Ibu, baru keluar dari kamar mani, oke, kita foto dulu ya, buat kalian laporan, apa namanya, sharing session, oke, sebentar, kita pakai suara ya, ini udah suara, udah siap-siap posa, udah, tunggu-tunggu, oke, Nadia, tolong di SS ya, saya bunyiin suara kameranya, ya Ibu, baik, ini Ina, kamu cuma setelah mukanya, nak, ulang lagi, ulang lagi, ini mukanya cuma setelah, saya pakai kerudung aja, tebalik, apa-apa, nggak kelihatan kali, lecek banget, ininya, maaf, yaudah, nggak apa-apa, nggak kelihatan, tapi kamu petangnya juga, baru keluar dari kamar mani, ternyata baru mandi lagi, jangan-jangan-jangan, oke, kita foto lagi ya, satu, dua, tiga, yaudah, yaudah, berhubung, saya juga udah mulai siap-siap buat kursus, mungkin kita cukupkan aja ya, hari ini, sharing session-nya, ini saya udah dapet nih, kontak dari Sudin, yang bisa dihubungi terkait kontak pihak sekolah, nanti saya hubungi beliau untuk menanyakan kontak SD Sinar Solor, jadi kalau misalnya saya udah dapet oke nih dari Sinar Solor, udah welcome, kemudian saya udah dapet surat tugas dari Sudin Jakut, baru kita pindah, kita langsung ke Sinar Solor, gitu, dan kita mulai semuanya dari awal, nggak apa-apa ya, apa namanya, biar apa namanya, saya juga nggak khawatir gitu, dari kemenikbud, sejauh ini, nggak ada respon apa-apa, makanya daripada kalian yang bermasalah, saya juga nggak mau kan, kalian jadinya nggak turun gitu, uang transportnya, atau UKT-nya jadi bermasalah, jadi kita ikutin aja, aturan main mereka, walaupun kita nggak suka ya, oke, saya cukupkan, sampai ini.